Hai selamat malam semuanya apa kabar saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi kalian yang menjalankan ya guys ya Oke pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Asurado 2021 film ini sendiri mengisahkan tentang kehidupan di penjara yang awalnya dipenuhi dengan kekerasan serta baguh hantam namun setelah adanya nabi baru yang merupakan bosk yang terpaling ditakuti di Korea semua itu berubah dengan seketika bagaimana keseruan ceritanya ya udah tak usah lama-lama dengarkan baik-baik pasang headsetnya dan inilah cerita film Asurado 2021 di sebuah penjara di Korea ada dua kelompok gangster paling ditakuti yaitu gangster Tiger serta gangster di mana kedua gangster itu terus bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka walaupun para penjaga selalu melerai pertarungan mereka namun kedua kelompok gangster itu tidak berduli dan terus melanjutkan pertarungan kepala sipir yang melihat hal itu ia pun meminta kepala keamanan li untuk mendamaikan kedua kelompok gangster itu dengan cara apapun mengingat sang kepala sipir kini tengah dalam masa peninjauan promosi jabatan sehingga ia pun meminta li untuk segera melesaikan masalah itu sementara itu di tempat lain Bos gangster Tiger yang bernama Kim ia berencana untuk membunuh doksa yang merupakan ketua gangster fiber dimana Kim rencanakan semua itu agar ia bisa menjadi penguasa doksa satu-satunya di penjara tersebut namun belum sempat Kim melakukan aksinya rencananya itu terlebih dahulu diketahui oleh penjaga yang langsung menegurnya selain dihormati oleh para anak buahnya ternyata doksa serta Kim juga mendapat pelakuan yang istimewa oleh kepala keamanan li hal itu ditunjukkan saat waktu makan tiba dimana para napi lain mendapatkan tumis kangkung berbeda dengan Kim serta doksa yang mendapatkan jatah obor ayam hari berikutnya kepala sipir mengabarkan kepada li jika sebentar lagi penjara mereka akan kedatangan seorang nabi baru yang merupakan bos gangster nasional yang sangat ditakuti di Korea li mendengarnya ia pun mengatakan jika hal itu adalah kabar yang baik karena jika memang benar nabi itu merupakan bos gangster paling ditakuti ia akan dengan mudah menuduhkan kedua gangster yang selalu membuat onat dimana jika hal itu terjadi maka akan tercipta sebuah perdamaian karena hanya akan ada satu penguasa doksa di penjara sementara itu di lapangan doksa terlihat menemui Kim di sana mereka kembali berdebat mengenai siapa yang terkuat diantara mereka namun karena perdebatan yang tak kunjung menemui hasil mereka pun memutuskan untuk berduel satu lawan satu namun akhirnya pertarungan itu dihentikan oleh penjaga karena situasi yang semakin memanas perusahaan itu membuat kepala kamanan li memanggil doksa serta Kim dimana li meminta mereka untuk berdamai dan menyudahi pertempuran diantara mereka namun ia sudah jelas lor kedua bos gangster itu menolak untuk berdamai sehingga cerita tibalah hari dimana penjara itu kedatangan nabi baru yang dikabarkan merupakan dan bos gangster paling ditakuti di Korea dimana nabi itu sendiri bernama Lee Taishik Taishik pun berjalan melewati para nepi lain dengan dikawal oleh penjaga hingga ketika Taishik berjalan melewati doksa di sini doksa pun sok keras dan langsung menantangnya untuk bertarung sehingga inilah yang terjadi Kim sendiri yang melihat kejadian itu ia pun bertanya kepada penjaga mengenai siapa nama nabi itu dan ketika ia mendengar nama Lee Taishik di sini Kim pun langsung gemetar karena ia sadar guys jika Taishik Taishik merupakan legenda gangster Korea sementara itu di tempat lain kepala sipir serta Lee mereka pergi menemui Taishik di sana kepala sipir minta Taishik untuk mendamaikan dua kelompok gangster yang selalu membuat masalah di dalam penjara itu dimana jika Taishik berhasil sehingga kepala sipir berjanji akan membantunya bersamaan dengan itu Kim meminta nabuhannya untuk tidak mencari masalah dengan Taishik Kim juga menceritakan jika dulu dari cerita yang beredar ia sempat mendengar jika Taishik pernah membantai 100 orang hanya dengan seorang diri sehingga karena itulah ia menjadi bos gangster paling yang ditakuti di Korea esoknya Taishik pun pergi ke lapangan di sana ia pun disambut oleh Kim serta doksa Taishik yang telah mendapat perintah untuk mendamaikan dua kelompok gangster itu ia pun langsung meminta doksa serta Kim untuk berdamai di dalam kepala sipir yang melihat kedua gangster itu berdamai ia pun terlihat sangat senang dimana semenjak hari itu kini kehidupan di penjara itu pun berubah 360 derajat dari yang tadinya gelut 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 dan gelut ini menjadi ayam adem tentrem dan damai bahkan para napi kini mau kerja bakti hingga saling menunjukkan kaliannya untuk menghibur para napi lain-lain sehingga cerita atas perdamaian yang terjadi kepala sipir mengumumkan di hadapan semua napi jika ia akan segera pergi dari penjara itu karena kini ia telah resmi dipermosikan ke penjara wanita tak lupa ia juga berterima kasih kepada Taishik yang telah membuat perdamaian di dalam penjara dan untuk merayakan promosi jabatannya sang kepala sipir pun datangkan dua biduan pantura untuk menghibur semua napi beberapa hari kemudian datanglah kepala sipir baru yang kita sebut saja sukyono disana lipun menceritakan kepada sukyono jika dulu setiap harinya di penjara itu selalu terjadi keriputan serta baku hantam namun semua itu berhasil dikendalikan berkat bantuan seorang napi bernama Li Taishik sukyono yang mendengarnya ia pun langsung hukum Li karena menurutnya sebagai seorang kepala keamanan Li harusnya bisa mengurus semua itu tanpa bantuan dari seorang napi semenjak kehukuman yang didapatkan oleh Li kini sifat kepala keamanan itu pun berubah 360 derajat yang tadinya baik tidak sombong dan rajin menabung ini ia menjadi sosok yang temperamen dan akan menghajar siapapun yang melawan hal itu ditunjukkan saat ada satu napi yang tidak patuh aturan Li pun langsung menghajarnya dengan sangat brutal kemudian Li pergi menemui sukyono di sana sukyono meminta Li untuk mengecek semua kamar sel dan mengurung semua pimpinan agar tidak terjadi keributan saat pengecekan dilakukan di sana petugas menemukan barang-barang yang seharusnya tidak ada di dalam sel penjara contohnya seperti rokok pelatih hingga obat pil kiri semenjak hari itu ini aturan di penjara itu pun menjadi sangat tidak manusiawi dimana mereka hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi serta jatah makanan yang dulunya tumis kangkung sekarang tumisnya saja gak ada kangkungnya lur sementara itu di tempat lain sukyono pergi menemui daishik di sana daishik pun sangat terkejut ketika mengetahui jika kepala sipir baru adalah sukyono film pun kemudian flashback dimana kita bisa diperlihatkan dengan kelompok pemuda yang sedang mabuk di tempat karaoke di sana ketua kelompok itu terlihat menambahkan obat terlarang ke dalam minumannya dan meminta mbak biduan yang bernama haruka untuk minumnya namun karena haruka yang terus menolak ia pun dipukul oleh pemuda dimana kekacauan itu mengudang kedatangan penjaga serta pemilik tempat karaoke yang ternyata adalah taishik si pemuda yang sangat teler iapun memecahkan sebuah botol kaca dan berniat untuk menyerang taishik namun yang terjadi pemuda itu meninggal karena terkena serpihan botol kacanya sendiri dan ternyata muda itu adalah anak dari sukyono dimana taishik dipenjara selama lima tahun karena ia dituduh telah membunuh anak sukyono sebenarnya taishik harusnya sudah dibebaskan namun karena dendam yang disimpan oleh sukyono ia pun sengaja menambahkan masa hukuman taishik menjadi satu tahun agar ia bisa menyiksanya kemudian sukyono pergi menemui li disana sukyono meminta li untuk mengembalikan kim serta doksa ke selnya masing-masing sukyono juga menyuruh li untuk masa doksa serta kim kembali berperang karena menurut sukyono penjara seharusnya menjadi neraka bagi para penjahat bukan malamnya di surga seperti saat ini kegilaan sukyono tak berhenti sampai disitu ia juga menyuruh li untuk menyiksa napi yang menyimpan narkoba di dalam selnya agar ia mau memberikan sebuah kesesian palsu dimana ia disuruh untuk mengakui jika pemasok barang haram itu adalah taishik sehingga taishik pun akan mendapat hukuman tambahan hari berikutnya Haruka yang ternyata merupakan istri dari taishik ia pun terlihat pergi menjungi taishik ke penjara namun bukannya diarahkan untuk bertemu dengan taishik sukyono sengaja menaruh obat bius di dalam minuman Haruka agar ia bisa melecekannya tak lama taishik pun dibawa masuk ke ruangan itu dan betapa marahnya taishik ketika melihat istrinya yang dilecehkan oleh sukyono sayangnya taishik tak bisa berbuat apa-apa karena ia terus disiksa atas perintah dari sukyono kemudian sukyono memanggil doksa ke ruangannya di sana sukyono menawarkan tawaran bebas bersarat kepada doksa asalkan doksa mau menyandra Haruka serta menangkap taishik jika ia berani kabur dari penjara doksa yang sangat rindu akan ibunya yang sedang sakit disini ia pun tanpa berpikir langsung menerima tawaran dari sukyono esoknya taishik dibantu oleh seorang tahanan untuk kabur dari selnya tahanan itu mau membantu taishik karena ia merasa jika pelakuan sukyono terhadap para nabi sudah sangat kelewatan sehingga nabi itu pun dengan senang hati membantu taishik agar taishik bisa menghentikan sukyono taishik yang menyamar sebagai penjaga ia pun segera menemui kim serta anak buahnya dimana taishik taishik memberitahu jika ia akan membunuh sukyono namun anak buah kim mengatakan jika itu sangat tidak mungkin karena penjagaan sekarang sangat ketat terlebih lagi ada sesuatu yang janggal ketika sukyono tiba-tiba membahaskan doksa secara bersarat mendengar kabar itu taishik pun menyadari jika sekarang Haruka sedang dalam bahaya sehingga taishik pun minta mereka untuk membuat honor agar ia bisa keluar dari penjara itu dan segera menyelamatkan Haruka kepala keamanan Lee yang sedang menyiapkan penjaga ia melihat taishik yang kabur dari penjara namun bukannya menghentikan aksi dari taishik disini Lee malah terlihat senang dan membiarkan taishik begitu saja kemudian Lee pergi menemui sukyono dan mengabarkan jika taishik telah kabur namun sukyono nampak terlihat tenang dan mengatakan jika ia sengaja melepaskan doksa agar ia bisa menangkap taishik sukyono juga meminta Lee untuk mengatur para napi dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena dalam beberapa jam lagi Pak Menteri akan melakukan infeksi di dalam penjara itu sementara itu taishik yang telah berhasil kabur ia pun bertanya kesana kemari untuk mencari Haruka namun karena tak kunjung mendapatkan informasi apapun taishik pun sengaja menemui anak berdoksa dan langsung mengajarnya semua itu taishik lakukan agar ia bisa mengetahui dimana sekarang doksa berada di penjara terlihat Pak Menteri yang telah datang disana Pak Menteri pun disambut oleh Kepala Kamanan Lee serta beberapa orang wartawan bersamaan dengan itu di tempat lain akhirnya taishik berhasil menemukan Haruka yang sedang disandra oleh anak berdoksa namun tak lama dari itu tiba-tiba doksa datang bersama anak buahnya sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka taishik yang terluka ia pun mengajak Haruka untuk kabur hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi di sebuah rumah di sana taishik meminta Haruka untuk meminta bantuan kepada pihak polisi sementara dengan taishik ia akan berusaha menahan doksa serta anak buahnya tak lama dari itu taishik kembali bertemu dengan doksa dan disini terjadilah aksi baku hantam di antara mereka hingga membuat keduanya terkapar doksa yang sudah tidak berdaya ia pun mengatakan kepada taishik jika ia melakukan semua ini karena ia dipaksa oleh Sugiyono namun doksa telah memberikan beberapa informasi kepada rekan reporternya agar ia bisa menghentikan Sugiyono doksa pun lalu menghubungi rekan reporternya dan disini taishik pun memberikan semua informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara itu sementara itu di penjara Sugiyono dan Pak Menteri yang sedang berbincang mereka dikagetkan dengan kedatangan para reporter dimana para reporter itu menanyakan mengenai berita kebunyat taishik serta memastikan sebuah rumor yang membarkan jika Sugiyono telah membuat kesaksian palsu agar taishik mendapat hukuman tambahan Sugiyono yang mendengarnya ia pun tidak bisa menjawab dan menyuruh Li untuk mengusir para reporter itu Pak Menteri yang melihat kejadian itu ia pun meminta anak buahnya untuk mengecek ponsel milik Sugiyono dimana Pak Menteri menemukan beberapa barang bukti serta foto Sugiyono melakukan pelecehan terhadap Haruka sehingga Pak Menteri pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sugiyono sementara itu di luar taishik dan doksa terlihat kembali ke penjara di sana mereka pun segera diamankan oleh para penjaga beberapa bulan kemudian penjara itu pun kini terlihat tenang aman dan damai seperti dahulu kala terlihat juga kini Tuan Li yang telah diangkat menjadi seorang kepala sipir dan film pun selesai Oke mungkin cukup sekian video dari saya kali ini semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian yang sedang menikmati buka puasa ya guys ya Oke saya Indra untuk pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye